Dia tuh pake polyester tapi dia juga pake serat kapas yang organik ya Seperti yang lo tau G1000 itu sudah terkenal dengan kekuatannya Ya lebih keras gitu loh Dia tuh siap untuk ngadepin segala macam kondisi Karena memang bahan kanvas itu terlebih Kanvasnya si Via Raven yang G1000 ini memang sudah terbukti Yo gengs Balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Masih bareng sama gue Dion Nah ya kan Ini momen yang apa ya Sebenernya ini paling keren nih Karena kita akan coba mereview Salah satu koleksi dari Zlatan Adventure yang masuk dalam kategori brand atau produk premium Ya ya Seperti yang lo lihat di depan gue udah ada salah satu backpack atau dia juga masuk ke depak Tapi sebenernya ini adalah ransel atau carrier Hanya saja kapasitasnya kecil Yaps Introducing Via Raven Kaipak 28 liter Udah pada kenal dong sama brand ini Iya gak? Pabrikannya Eropa Sweden punya Iya kan? Tau Sweden gak? Gak tau kan lo? Dada canjur Lo ngegrepe goceng nyampe Nah si Via Raven ini penting untuk coba kita review Biar lo semua tau Karena orang banyak bilang Oh premium ya? Karena kenapa dibilang premium? Karena ini memakai bahan material yang udah bagus ya Yang udah speknya udah dewa ala bahasa gampangannya Produk impor pula Terus jelas buatan swedia ya Dan ini penting untuk kita review Karena bahan-bahan materialnya lo semua harus tau Jangan cuma tau Via Raven Iya kan? Terus apa? GS 1000 Wih barang impor Cuma gitu dong? Gak juga Lo harus cerdas ya Kalian semua udah harus jadi konsumen yang cerdas Bagaimana bisa lebih smart untuk memilih barang Karena memang barang-barang premium kan lo harus juga mengeluarkan kocek lebih gitu loh Makanya kita akan coba review Spek dan semua yang lo dapetinnya tuh setara dengan harganya Si Via Raven ini juga menyuguhkan Gitu kan? Spek-spek dengan bahan material Spek-spek yang lainnya juga memang udah bagus banget dan udah nyaman Ya kita mulai aja Via Raven Kaipak 28 liter Jadi seperti yang gue bilang di awal Si Kaipak 28 liter ini masuk ke dalam kategori carrier Atau rensel Dia kemasannya memang mungit Jadi terlihat seperti depak Artinya si Kaipak 28 liter ini punya fungsi ganda Atau multifungsi bisa lo pakai buat daily untuk harian gitu kan Si Via Raven ini punya ciri khas untuk desainnya Untuk tampilannya dia tuh lebih yang retro gitu Lebih klasikan Ya kan lo lihat kan? Simple, sederhana, tapi elegan Nah terus karena dia ini masuk ke keluarga carrier Pastinya lo bisa pakai ini untuk kebutuhan aktivitas outdoor lo Seperti hiking gitu kan Apa sih keistimewaannya nih dari si Via Raven Kaipak 28 liter? Nah yang pertama Via Raven itu punya keunggulan di bahan material Hampir keseluruhan produknya dari Via Raven itu menggunakan bahan material kain G1000 Nah G1000 itu adalah paduan antara kain kanvas Ya yang berbahan dasar Pakai polyester tapi dia juga pakai serat kapas yang organik ya Seperti yang lo tau G1000 itu sudah terkenal dengan kekuatannya Ya lebih keras gitu loh Dia tuh siap untuk ngadepin segala macam kondisi Karena memang bahan kanvas itu terlebih Kanvasnya si Via Raven yang G1000 ini memang sudah terbukti gitu loh Terkenal dan teruji bahwa dia si G1000 ini memang lebih kuat Jadi Via Raven punya racikan sendiri yang G1000 ini memang menyuguhkan lo Untuk dipakai lebih tahan lama, lebih kuat Kalau misalnya mau terkena gesekan Sering kehujanan, kepanasan segala macam Dia sudah, apa namanya Dia konstan, dia stabil gitu loh Itu yang pertama dari bahan material Terus apa aja nih yang dihadirkan oleh Kaipak 28-nya si Via Raven ini Kita lihat Seperti bentuk carrier pada umumnya Dia ada bagian atasnya Ada toflipnya Terus di bagian atasnya ini ada kantung Ada kompartemen di sini Nah kompartemen pada bagian atas ini Seperti pada umumnya Lo bisa simpan untuk kebutuhan barang-barang lo yang kecil dan cepat Gitu loh pemakaiannya Misalnya, alat-alat P3K gitu kan Terus, lo juga bisa pakai untuk cemilan Iya gak? Naro tagihan Tapi di Kaipak 28 ini juga dia sekaligus berfungsi sebagai kompartemen untuk naro rain cover Nah ini ya Jadi kalau lo beli Kaipak 28 ini sudah dapat bonus include rain cover-nya Kayak gini ya, warnanya blue, biru Nah kita lihat seperti apa Terus dia menggunakan velcro ininya Ya, perkat Berbahan polyester yang sudah anti-air alias waterproof Oke, lihat ya Oh ya, siap Nah, kayak gini gengs Ada logo Via Raven-nya Gambar rubah melingkar dan juga tulisan Via Raven Terus, pengencangnya dia menggunakan tali Ya, tali elastis atau tali bungee dan juga stopper Jadi lo bisa sesuaikan Kayak gini ya Manis ya, kelihatannya ya Birunya, cakep ya Terus tulisan Via Raven-nya dengan warna silver Jadi kontras banget kelihatan Ya, tertutup ya Rata ya semuanya Terus, bagian depannya Nah ini ada kompartemen lagi nih Ada zipper nih gengs ya Kita buka Nah, seperti yang lo lihat gengs Ya, ini lumayan dalam juga ya Ini ketinggiannya sampai di 57 cm dan lebar 28 cm Jadi lumayan ya Untuk nyimpen barang-barang kecil lo lainnya Yang memang pengambilannya harus mudah gitu Ya Pada bagian sampingnya Lo akan ketemu tali strap Biasa ini untuk nyimpen Biasanya kalau misalnya lo mau bawa matras gitu kan Lo bisa disini Dan juga ada kantong tumbler Pada kedua sisinya Kiri dan kanannya Ya Keliatan ya gengs ya Sih, dua sisinya sama Dia ada tali strap Dan juga dua kantong tumbler Ya Ini bagian belakangnya Pada tali shoulder Juga udah dilengkapi dengan tali dada Yang udah lengkap dengan fluid Dan tali strap yang bisa lo atur Dan sesuaikan dengan lingkar dada lo Ya Ini ada fluidnya Yang bisa lo pakai dalam keadaan Dada lo untuk kasih pesan SOS Terus dia juga ada tali Pada bagian pinggang Yang juga pakai tali strap Yang bisa lo atur ya Kekencangannya ya Nah ini bisa diatur di kedua sisinya Nah Ya Ada tali pakai bakal juga Wah Bakalnya udah lengkap dengan logo VIA Ravennya ya Dan kita lihat Pada bagian punggung back systemnya Itu udah dilengkapi dengan busa Yang juga Sangat nyaman dan empuk Dan tidak Cepat tipis ya Nggak cepat tepek gitu kan Ini Menggunakan busa Busa EVA ya Juga sama di bagian shoulder strapnya Juga pakai busa Yang memberikan kenyamanan Di pundak lo Dan di punggung lo Juga di bagian Pinggang ya Oke Ada rogo VIA Ravennya Dan seri KIPAK 28nya disini Kita akan lihat Bagian Dalamnya Oke Kita buka dulu Bagian atasnya Nah gengs Pada bagian atasnya Ini masih ada Kompartemen kecil Nah ini Ini lebih mirip-mirip Kayak Pocket gitu ya Kayak dompet ya Cukup lah ya Untuk lo bisa naruh Barang-barang kecil lo lainnya Yang memang Harus lebih safety gitu Di dalam sini ya Kayak gini Lo bisa nyimpen juga Misalnya lo mau naruh uang Gitu kan disini Atau apapun gitu Yang bisa lo sesuaikan Dengan Si kompartemen itu sendiri Atasnya ini Bagian atas dalam ya Ini juga misalnya Lo udah packing Dia dilengkapi dengan Tali strap Untuk lebih Mengunci ya Untuk mengunci Supaya lebih aman Kita buka Kayak gini Ini juga bisa lo atur Ya Apa namanya Kekencangannya Lo sesuaikan dengan Packing lo nanti Terus ada tali Dan juga stoppernya Kita buka Oke gengs Ini bagian Dalamnya 28 liter Volumenya Sampai dengan Di bagian Uppernya ini Bagian atas Kita lihat Dalamnya Seperti ini gengs Oke Pada bagian Sisi Punggungnya Ini untuk Kantung water blader Atau kantung air Jadi lo bisa masukkan Kantung air ke sini Dan selangnya Bisa lo keluarin Dan dia Ini sudah ya Tidak ada kompartemen lagi Jadi ini Polosan Kayak gini gengs Penampakannya Nah Jadi hanya ada Kompartemen untuk Water blader disini Menggunakan zipper Dan satu lagi Ya gue lupa Tadi coba di bagian luarnya Jadi bagian alasnya ini Ini juga dipakai material Yang double nylon Karena biar lebih kuat Pada bagian bawah Namanya juga bagian bawah ya Kalau misalnya kita Naruh tas gitu kan Dengan sudah ada Packingannya Otomatis ada bobotnya Ini jadi lebih kuat Karena sudah memakai Bahan yang double nylon Lebih kuat lagi ya Beda sama bagian atas Dan yang lainnya Secara keseluruhan Si Via Raven Kaipak 28 ini Sudah memberikan Ruang yang simple Tapi efektif Ya Cukup menurut gue ya Terus Nah ini Berapa duit nih harganya Ya kan Untuk si Via Raven Kaipak 28 liter ini Dibahan roll dengan harga Rp2.799.000 Nah tunggu dulu Buat lo yang udah denger Wah mal Enggak Jadi gue pikir ketika lo tau tadi Apa aja material yang dipakai Kompartemennya apa aja Bagaimana desainnya Gue pikir harga ini Sepadan lah ya Segera lo dapetin Di Zlatan Adventure Terserah Lo bisa datang ke Zlatan Adventure Store Cinere Seperti biasa Zlatan Adventure Store Jagakarsa Dan juga Zlatan Adventure Store Yang ada di Lenteng Agung atau UP Nah Capetan Next Kita akan kasih tau lagi Beberapa serinya Via Raven Yang kebetulan Memang koleksinya Di Zlatan Adventure Lagi lengkap nih gengs Tungguin terus Channelnya di Channel Youtube Zlatan Adventure Jangan lupa Subscribe Tombol loncengnya bunyiin Like Share Dan komen Apapun yang mau Lo tanyain Mau dekasi kritik Atau apapun Silahkan Zlatan Adventure Gue Dion Ciao Ciao